halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman ya di channel saya berkakuan Oke teman-teman kali ini saya mengonten tentang koral bergoyang-goyang teman-teman ya koralnya bergoyang-goyang ini salah satu koral yang mekarnya cukup lama adaptasinya cukup lama dan agak rentan ya dia itu daya tanya itu enggak enggak seperti koral bergoyang lainnya seperti kopal seperti si apa namanya siwalan karang kuku dan ini koralnya lebih rentan kemudian makarnya adaptasinya cukup lama juga Hai koral apakah itu kita teman-teman langsung kita simak ini dia teman-teman koralnya teman-teman yaitu karang putat teman-teman ya karang putat ini enggak cocok untuk pemula teman-teman ya saya sarankan dia tidak cocok untuk pemula karena kenapa karena karang putat ini dia ini adaptasinya lama tanggal ya jadi ini karang putat ini sudah dua minggu di akurum saya makarnya masih belum maksimal ya makarnya belum maksimal bisa dilihat loh makarnya temen masih segini aja dibandingkan dengan babut yang datangnya bareng-barengan babut makarnya udah gede yang ini ini kuku makarnya udah maksimal siwalan makarnya udah maksimal kodok makarnya udah maksimal putatnya belum maksimal ya karena kenapa karena karang putat ini adaptasinya ya adaptasi dari laut dia tangkapan alam dari laut kemudian di angkat ke darat dia ini butuh waktu berminggu-minggu teman-teman ya ini dua minggu kondisinya makarnya belum perfect ya masih 70% makarnya tapi dia ini sudah lolos dari fase kritis ya dia ini sudah sudah lolos dari fase kritis atau fase adaptasi jadi dia udah lolos fase tahap pertama yaitu fase adaptasi dia sudah lolos jadi dia dari antara Hai maritu empat teman-teman ya ada empat masuk 44 apa namanya empat koloni masuk cuman ada satu cuman ada satu cabang aja yang kemarin yang mati itu sudah saya potong jadi dia gagal adaptasi tapi yang lainnya ini aman teman-teman ya nyaman sedang sudah mulai mekar ini membutuhkan waktu sampai seminggu tonnya biasanya fase adaptasi itu karang putat itu kurang lebih satu minggu teman-teman ya setelah dipindah dia masuk fase adaptasi kemudian dua minggu setelahnya dia fase adaptasi mekar ya adaptasi mekarnya kalau udah lewat seminggu biasanya dia aman seperti ini udah aman teman-teman ya udah aman udah nggak bakal koit lah ibaratnya sudah lebih tahan banting untuk dipindah ke akuarium lain tapi dia masih membutuhkan fase adaptasi mekarnya yang lumayan lama teman-teman ya jadi kalau main karang putat ini harus sabar tuh bekarnya enggak bis bekarnya yang gede masih beberapa itu di belakang aja itu masih beberapa yang dua ini mekarnya masih belum maksimal ya yang di belakang itu udah maksimal teman-teman untuk penampatan sendiri karang putat ini membutuhkan cahaya yang medium ke tinggi cahaya sedang ke tinggi kemudian arus yang medium ya dia nggak suka harus kekencangan nggak suka dia harusnya medium saja yang penting bergoyang-goyang yang enak lah goyang-goyangannya itu enak dilihat eh cahayanya itu cahaya medium ke arah tinggi arusnya yang medium saja kemudian dia nggak butuh di direct fading teman-teman ya dia enggak butuh dikasih makan dia hanya butuh cahaya saja untuk kandungan big tree dia memerlukan tetap ya memerlukan kalsium sama KH ya dia tetap memerlukan big tree ya dia tetap memerlukan untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan dari skeleton dia untuk harga sendiri cukup murah di kantong ya hanya dengan uang 75 ribu rupiah ini teman-teman bisa dapat karang putat 75 ribu rupiah teman-teman dan ini karang putat saya sudah adaptasi dua minggu Insya Allah sudah aman ya sudah lebih aman dalam matian dia sudah adaptasi di kehidupan akuarium dia sudah adaptasi jadi enggak 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 sampai resiko kematiannya itu enggak gede banget teman-teman ya sudah sangat terminimalisir ini resiko kematiannya cuman dia hanya butuh waktu untuk adaptasi makar teman-teman ya wis teman-teman mungkin sedikit sedikit ceritanya sini ya saya up untuk karang putat ini semoga ada ilmu saldo diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi bye-bye